Sekarang ini kan kita sudah tidak ketemu lagi orang NTB di Liga 1. Terakhir cuma Rossi Nofrihanis. Ya, Rossi itu pun dia tidak main pool ya. Karena tidak main pool. Lalu zaman-zaman saya dulu mungkin kita ketemu 10 orang. Banyak yang pemain itu ada Li Usman, ada saya di Liga 1. Kalau lihat dari sisi kualitas, anak-anak NTB ini bagus secara teknis. Mungkin yang kita perlu pola pembinaannya. Karena yang sekarang menjadi problem utama di sepak bola modern adalah intelijensia. Intelijensia dan tidak ada lagi isu untuk fisik. Karena sudah standar semua, intelijensia sudah nentuin pemain itu berhasil atau tidak. Mudah-mudahan dengan pembinaan modern, pembinaan yang terbaru. Diharapkan bibit-bibit di Lombok Timur ini bisa jauh lebih berkembang.